Aturan mana yang sebenarnya mengatur seseorang harus non-aktif atau kembali menjabat sebagai gubernur saat berstatus terdakwa? Kami bahas bersama pakar hukum Tata Negara Refli Harun dan lewat sambungan sekat, kita juga tersambung dengan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Kita ke Pak Refli, terima kasih sudah hadir di Kompas Petang, tapi kita ke Pak Mahfud terlebih dahulu. Pak Mahfud, selamat petang dengan Riko. Riko, Mas Refli, selamat sore. Pak Mahfud, Anda menyatakan mengacu pada pasal 83 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pak Huk ini harusnya diberhentikan sementara. Sementara pemerintahnya berkata lain, ada tanggapan? Pemerintah berkata lain itu sekarang ya. Tanggal 6 Desember, Menteri Dalam Negeri, Cahyokumulo di Bandung, di Jatinangor, jelas mengatakan, begitu nanti masa cuti Pak Ahok ini selesai, pasti, dia bilang, pasti, Pak Ahok itu akan menonaktifkan sesuai dengan pasal 83 Ayat 1. Dan menurut saya, menurut saya sih, tafsiran itu sudah benar. Karena begini, di dalam pasal 83 Ayat 1 disebutkan, kepala daerah yang menjadi terdakwa, bukan menjadi terputut ya, dengan ancaman pidana 5 tahun, itu diberhentikan sementara. Bukan ada kata dapat diberhentikan atau bisa diberhentikan, diberhentikan sementara. Kalau Pak Cahyok mengacu pada tuntutan dan ditahan atau tidaknya? Ya itu Pak Cahyok. Tapi kita baca pasal 83 dulu. Ayat 1. Diberhentikan sementara, tidak ada kata dapat diberhentikan, kalau melakukan tindak pidana tertentu, yang diancam 5 tahun ke atas, kemudian terorisme, memecah belah bangsa, dan sebagainya. Itu sebabnya saya katakan, tidak ada tafsir lain sebenarnya, kecuali mau dicari-cari, untuk membenarkan sesuatu. Sebentar dulu, ada pasal 84 juga, supaya ingat, pasal 84 itu terkait dengan itu. 84 itu mengatakan, bahwa apabila kepala daerah yang terdakwa itu, yang sudah didakwa itu diberhentikan, ternyata menang di pengadilan, maka diberhentikan, apa namanya, diangkat kembali, diaktifkan kembali. Tetapi, kalau ternyata pada tingkatan pemeriksaan berikutnya, dia disalahkan lagi, maka diberhentikan lagi. Kan begitu. Oke, jadi intinya sementara dia Pak Mahfud ya? Memang pada dawaan. Itu menurut saya sih. Menurut? Ya, makasih. Pak Refly? Ya, begini, dengan rasa rumah dengan Prof. Mahfud ya, pertama saya ingin mengatakan, memang apa yang dikatakan, Menteri Dalam Negeri itu, salah, keliru ya. Pertama, memang kita bicara soal dakwaan, bukan tuntutan. Nah, hanya saya berbeda sedikit dengan Prof. Mahfud, soal dakwaannya itu. Karena saya melihat dalam pasal 83 ayat 1 itu, ada enam kualifikasi, seseorang kepala daerah yang berstatus sebagai terdakwa, bisa diberhentikan sementara. Pertama, kalau dia didakwa dengan tindak pidana, yang tuntutannya paling kurang 5 tahun. Saya kayaknya harus baca dulu pasalnya. Pasal 83 ayat 1. Kepala daerah dan garis miring, atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara, tanpa melalui usulan DPRD, karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam, dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, koma tindak pidana korupsi, koma tindak pidana terorisme, makar tindak pidana terhadap keamanan negara, dan garis miring atau perbuatan lain, yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Sorotan Anda dari sini di bagian mananya? Jadi ada 6 klasifikasi, dan dari 6 klasifikasi tersebut, yang jelas kita tidak bisa menerapkan pada korupsi, karena tidak korupsi, terorisme tidak, makar tidak, kejahatan keamanan negara tidak. Maka yang menjadi spekulasi kan 2, yaitu tadi, pidana paling singkat 5 tahun, saya highlight paling singkatnya, yang kedua adalah perbuatan yang dapat memecah belah. Nah kalau pidana paling singkat, saya sedikit berbeda, karena saya berpandangan bahwa ini ada klasifikasi atau jenis-jenis kejahatan yang diatur di sini. Pidana paling singkat 5 tahun itu adalah pidana berat, dan salah satunya misalnya genosida dan lain sebagainya. Tetapi pembentuk undang-undang juga menyadari, bahwa untuk tindak pidana tertentu, tidak perlu paling singkat. Seperti misalnya korupsi, seperti misalnya makar, terorisme dan lain sebagainya, yang dianggap juga kejahatan-kejahatan yang luar biasa, maka no matter berapapun tuntutannya, berapapun dakwaannya, maka Anda akan diberhentikan sementara. Kalau Pak Mahfud tadi lebih terkait ke kata-kata terdakwanya begitu Pak Mahfud ya? Bentar, saya selesaikan. Oke kita dengar dulu Pak Devri. Lalu kemudian, ada juga orang yang berspekulasi mengenai, dan rupanya Prof Mahfud tidak menggaris bawahi ini, artinya memang tidak ada perbedaan di sini, mengenai tindak pidana yang dapat memecah belah. Karena apa? Kalau kita bisa bicara tindak pidana yang dapat memecah belah, itu memang sangat subjektif. Kalau yang ini, yang Pak Ahok sedang jalani? Iya, sangat subjektif. Saya bahkan mengatakan, kalau kita misalnya balik kepada Undang-Undang 3.2 2004, yang menjadi dasar sebelum adanya perubahan menjadi pasal 8.3 ayat 1, Undang-Undang 2.3 tahun 2014 ini, itu lebih limitatif. Yaitu 4 saja sebenarnya. Di situ dikatakan, yang bisa dinonaktifkan korupsi, kemudian terorisme, makar, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Intinya adalah Pak Ahok tidak perlu dinonaktifkan sementara menurut Anda? Tapi dengan perspektif saya loh, bukan dengan perspektif Menteri Dalam Negeri yang nunggu tuntutan. Oke, jadi perspektif Anda dan Pak Mahfud ini beda. Dua ahli hukum perspektifnya beda. Tapi beda di pasal tentang yang tadi. Tapi ada berpikiran bahwa saat ini Pak Ahok tidak perlu diberhentikan sementara. Bukan begitu. Saya malah menganggap bahwa kualifikasi untuk diberhentikan sementara itu tidak terpenuhi. Karena tindak pidananya bukan tindak pidana yang masuk kualifikasi yang dituntut paling singkat 5 tahun. Pak Mahfud bagaimana nih Pak, kalau menurut Pak Refli seperti itu? Ya, boleh saja begitu. Tetapi paling singkat 5 tahun itu selama ini kan dianggap paling singkat itu kalau memang ancamannya itu maksimal. Maksimal dalam ancaman ya, bisa di, apa namanya, di ancam begitu. Itu menjadi minimal dalam ukuran. Kalau kurang, misalnya maksimal 4 tahun berarti tidak bisa. Tapi ini kan maksimalnya 5 tahun menjadi paling sedikit untuk masuk, untuk ambang batas begitu. Tetapi boleh saja, karena sih yang penting, diiris prudensinya kan juga begitu. Tidak pernah ada kata paling tinggi itu lalu diperlakukan, apa namanya, berbeda dengan yang berlaku di dalam putusan. Tapi sebenarnya yang terpenting, mau diangkat atau tidak, itu kan itu urusan pemerintah. Saya hanya mengatakan, saya hanya mengatakan. Kalau mau diaktifkan lagi, buat perpu saja biar tidak kontroversial. Karena kalau tidak ada perpunya, misalnya ternyata itu salah. Misalnya ternyata itu salah. Keseluruhan tindakan gubernur yang diaktifkan dengan cara salah itu batat. Kalau mengeluarkan uang negara, uang APBD, itu berarti korupsi. Itu luar biasa. Nah, semua akan ikut korupsi di situ. Kenapa sih kalau memang sangat cinta banget kepada Pak Ahok, dikeluarkan aja perpu. Kan gampang sekarang, keluarkan perpu. Itu nanti pertanggung jawaban politiknya di DPR. DPR juga udah mudah dikuasai sekarang. Jadi saya kira itu yang akan membuat ketenangan. Kalau bagi saya, prosedur hukumnya ya seperti itu pendapat saya. Tapi bagus juga kalau ministernya, pemerintah ikut Pak. Yang Pak Rebli juga. Mungkin-mungkin itu jalan keluar. Karena kalau saya sih enggak peduli juga mau Pak Ahok diaktifkan, mau tidak. Saya hanya mau saya berikan jalan yang benar. Sama, Prof. saya juga enggak terlalu peduli. Tapi tentu masyarakat perlu tahu soal ini. Kalau dua ahli hukumnya aja berbeda pendapat. Nah, kalau Prof. Mahfud mengatakan bisa dibuat perpu. Saya sih sebenarnya begini ya. Kan tadi saya nulis ya. Sebenarnya memang pasal itu sendiri menurut saya memang redaksinya itu tidak sempurna. Kalau yang dimaksudkan bahwa sepanjang lima tahun itu juga masuk kota, maka jangan dikatakan melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya paling kurang lima tahun. Kenapa? Kalau dikatakan bahwa ancaman hukumannya paling kurang, apa bahasanya? Sorry maaf. Kalau di pasal 83-nya, pidana penjara paling singkat lima tahun kalau ancamannya paling lama lima tahun. Kalau dianggap misalnya paling singkat lima tahun ancamannya, maka pengertian saya itu pasti berbeda dengan tindak pidana yang diancam paling lama lima tahun. Karena kalau misalnya, kalau kita bedakan tindak pidana yang diancam paling singkat lima tahun dengan paling lama lima tahun, itu berbeda sekali kualifikasinya. Kalau paling singkat lima tahun, pastilah itu kejahatan berat. Karena minimalnya saja lima tahun. Tapi kalau misalnya paling lama lima tahun, seperti dikenakan ke Pak Ahok ini, yaitu 156A, itu tindak pidana menengah dan ringan sebenarnya. Pemerintah melanggar undang-undang nggak? Sekarang kan tadi sore, sertijamnya sudah dilakukan. Artinya Pak Ahok sekarang sudah memegang jabatan kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, saya memberikan jalan keluar sebenarnya. Kalau misalnya pemerintah mau menonaktifkan Ahok misalnya, sebenarnya memang bisa pakai yang tadi, tindak pidana yang memecah belah. Tetapi memang sangat subjektif sifatnya. Karena pertama tidak ada institusi yang mengantarkan. Ukurannya? Ya, makanya tidak ada ukurannya. Yang kedua adalah tidak ada institusi yang mengantarkan bahwa itu tidak pidana yang memecah belah. Tetapi kalau misalnya dalam hukum, ada sebuah norma yang kosong, ada norma yang tidak jelas, maka kemudian berlaku diskresi. Jadi misalnya bisa saja, diskresional power presiden, kemudian menonaktifkan Ahok, tetapi dengan alasan lagi. Seorigen itu tidak? Saya tidak tahu. Makanya seperti pro-mah pun, saya juga tidak peduli apakah mau diaktifkan. mengantifkan apa, mau diinikan. Cuma kan kita memaknai pasal itu. Karena begini, selama ini saya paham, memang orang tidak mempermasalahkan kalimatnya itu, crossing-nya itu. Orang menganggap bahwa yang penting ada kata lima tahunnya, maka kemudian masuklah ke dalam keranjang. Padahal kalau saya lihat, kan kalau kita memaknai pasal itu, kan biasanya ada urutan-urutan kualifikasinya. Nah ini sebenarnya berbagai jenis kejahatan, yaitu satu, yang paling singkat lima tahun hukumannya, korupsi, yang kemudian makar, terorisme. Jadi, yang pertama itu tidak bicara durasi, tapi bicara jenis kejahatan, kalau menurut saya. Prof. Mahfud, kan serah terima jabatannya sudah dilangsungkan, artinya sekarang Ahok sudah jadi gubernur lagi. Pemerintah melanggar undang-undang nggak kalau sudah begini? Secara yuridis, ya menurut saya iya dong, melanggar pasal 83, tapi tentu saya bukan satu-satunya pendapat yang benar. Tetapi begini, sejauh pengetahuan saya, di dalam keretak undang-undang hukum pidana itu, tidak ada ancaman minimal ya. Semuanya maksimal. Maksimal sekian, dan itu dijadikan ambang. Memang ada satu undang-undang, itu menentukan hukuman minimal 4 tahun, untuk korupsi gitu. Tetapi, yang kasus-kasus yang begini, karena bukan korupsi, itu di dalam semua hukum pidana pastis, di ancam pidana paling lama. Dan itu dianggap pintu masuk untuk itu. Lalu yang kedua, saya katakan secara yuridis, tapi secara politis, saya kira, ya kalau sudah dilantik, sudah selesai. Ini akan, karena secara politis konfigurasinya. Pemerintah ini sekarang sudah menguasai berbagai lini. Dia punya kewenangan, dia punya itu, cuma, cuma, nanti suatu saat. Ya kalau terjadi perubahan secara tiba-tiba, ini bisa dibuka orang, karena, kalau itu melibat kemudian menjadi, apa namanya, mengeluarkan anggaran negara dan kategorisi korupsi, itu, apa namanya, daluarsanya itu 18 tahun. Masih dipersoalkan orang lagi lama, bahwa ini ada korupsi di sini, karena ada pejabat yang menurut hukum tidak berwenang, menurut undang-undang tidak berwenang, jadi, itu melanggar. Itu bisa terjadi suatu saat begitu, tetapi kalau, secara politis, saya kira, ya sudah selesai. Diskusi seperti ini menjadi tidak terlalu penting, gitu. Dan itu sudah pasti, lini-lini politik sudah selesai, gitu. Iya kan, Mas Reflin? Berarti sebetulnya tidak ada konsekuensi, atau bagaimana Pak Mahfud, konsekuensi ini nanti aja, kalau misalnya ada yang membuka lagi, gitu ya? Iya, konsekuensinya nanti, kalau sudah orang tidak menjabat, seperti Pak SBY sekarang kan, yang dulu-dulu itu dianggap beres, beres, sekarang sudah diungkit lagi, dan sudah mengarah ke soal hukum juga, itu. Itu sama akan terjadi hal yang begitu. Bung Raffi Anda melihatnya seperti ini? Saya begini, sebenarnya kan saya berbeda sedikit saja dengan Prof Mahfud, itu dalam rangka penegakan hukum ke depannya, sebenarnya ya. Sekali lagi bukan soal ahoknya, tapi bagaimana kita menormakan pasalnya. Memang KUHP kita yang lama itu, memang tidak menganut hukuman minimal. Jadi maksimal-maksimal semua disebutkan. Dan itulah yang menyebabkan kritik terbesar orang, sehingga hukumannya kadang-kadang terjun bebas. Jadi misalnya di ancam hukuman mati, atau hukuman 20 tahun, sumber hidup 20 tahun, tiba-tiba hukuman percobaan, misalnya begitu. Nah ini kan memang kemudian adalah rasa keadilan masyarakat. Makanya kemudian, dalam penormaan pasal-pasal pidana yang baru, misalnya undang-undang pemilu misalnya, itu disebut yang namanya ancaman minimalnya. Nah, karena disebut ancaman minimalnya, maka hakim kemudian akan dikunci. Tidak boleh sembarangan. Nah, saya membayangkan memang ke depan, itu akan ada banyak tindak pidana, yang kemudian diancam hukuman minimal itu. Sehingga kemudian klasifikasi minimal, sebagai sebuah kejahatan berat, menengah dan sedang, itu memang lebih jelas. Sedikit saya potong tadi, kalau Pak Mahfurs sudah menyatakan konsekuensinya seperti itu, kalau Anda pemerintah dengan rangkah ini, akan ada konsekuensi? Ya, saya kira kan Pak Mahfurs juga paham juga, kan politik dan hukum itu memang berkelindar jadi satu. Ini lebih banyak mananya. kalau kita misalnya mau mengambil sebuah kebijakan hukum, ketika kemudian salah dan benar itu berdebat di masyarakat, maka yang akan menentukan, yang akan memastikan adalah politiknya. Sepanjang kemudian orang tidak menggugat, ya memang akan fine-fine saja. Jangan kan yang masih berdebat begini, yang asli saja, yang jelas-jelas saja misalnya, itu tidak ada orang yang menggugat. Contoh misalnya, Habibi itu ketika kemudian dia itu menggantikan presiden, menurut konstitusi kan harus menggantikan sisa masa jabatan. Tapi ada politisnya lagi. Kita tahu kan langkah politik menyebabkan dia cuma satu masa jabatan. Tampaknya kita sudah dapat benang merahnya. Pak Raffli, terima kasih telah bergabung sama kami. Pak Mahfurs juga terima kasih telah bergabung sama kami. Terima kasih Riko. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.